Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, disini kami kelompok 5 akan memaparkan materi parmakognosi yang berjudul minyak biji bunga matahari Minyak biji bunga matahari diperoleh dari tanaman hiliantus anus yang diambil dari perasan bijinya Biji bunga matahari salah satu jenis minyak nabati yang masih sangat terbatas perkembangannya di Indonesia Impor biji dan minyak matahari umumnya untuk pembuatan makanan, obat-obatan, dan bahan industri Ada beberapa manfaat dari minyak biji bunga matahari Pertama, digunakan untuk melembabkan kulit Karena minyak biji bunga matahari mengandung zat emoliannya sehingga cocok untuk digunakan sebagai lotion Yang kedua, membantu mencegah penuaan dini Karena minyak biji bunga matahari mengandung vitamin E yang berperan sebagai antioksidan dan dapat membantu menetralisir radikal bebas Yang ketiga, dapat mengatasi jerawat Karena mengandung zat lilin yang membentuk dinding pelindung pada kulit Karena tekstur yang ringan maka sangat mudah diserap oleh kulit Yang keempat, minyak biji bunga matahari dapat digunakan sebagai kondisioner untuk merawat kesehatan rambut Agar tetap lembab karena mengandung vitamin E Yang kelima, untuk mengurangi masalah jantung Minyak biji bunga matahari mengandung selenium yang bermanfaat untuk mengurangi resiko masalah pada jantung dan degradasi hati Yang keenam, menurunkan kolesterol Minyak biji bunga matahari kaya lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda Yang berfungsi menyediakan energi dan mempertahankan rasio ideal kolesterol baik dalam tubuh Itulah beberapa manfaat minyak biji bunga matahari bagi kesehatan Inilah beberapa produk yang sudah beredar di pasaran yang mengandung ekstrak biji bunga matahari Selanjutnya, kita akan melihat proses pembuatan minyak biji bunga matahari Hal yang pertama harus kita lakukan adalah memilih biji bunga matahari yang berkualitas dan berukuran kecil Kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai didapatkan biji bunga matahari yang kering Selanjutnya, haluskan biji bunga matahari dengan menggunakan mesin penggiling Setelah halus, ditambahkan air sedikit demi sedikit sambil diremas-remas sampai minyak yang ada dalam biji bunga matahari keluar dan terasa licin di tangan Selanjutnya, peras dan saring biji bunga matahari untuk memisahkan ampas dan cairan Kemudian, diamkan beberapa saat sampai terlihat lapisan air dan minyak Lalu, pisahkan lapisan minyak ke dalam wadah Ide pengembangan minyak biji bunga matahari bisa dibuat menjadi sediain krim sebagai anti-akne Dan bisa juga dibuat menjadi sabun minyak biji bunga matahari Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang minyak biji bunga matahari Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh